Indonesia itu tentu saja sudah lama menjadi ruang hidup saya, bangsa saya. Saya sudah warga negara Indonesia, saya juga menyanyikan lagu-lagu seperti Padamu Negeri dan sebagainya. Saya karena lama di sini dan diterima baik yang mengidentifikasikan diri dengan Indonesia, saya mengharapkan bisa menyumbang sedikit demi kemajuan dan peningkatan mutu hidup bersama bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sosok yang sering dijuluki Kasman atau bekas Jerman yang sangat Indonesianis ini adalah seorang pastor atau rohaniwan katolik bernama lengkap Franz Graf von Magnis. Direktur program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driar Karajakarta ini akrab di Sapa Romo Magnis Suseno. Pelayanannya sebagai pastor melahirkan kecintaannya pada Indonesia. Dia pun meninggalkan keluarga negaraan Jerman dan beralih menjadi warga negara Indonesia. Ia bergaul dengan siapa saja tanpa batas sosial, golongan, suku, dan agama apapun. Saya menjadi rohaniwan dalam tarikat Yeswit sesudah selesai sekolah menengah. Dan tahun 1960 saya minta dikirim ke Indonesia karena di Indonesia sudah ada Roma-Roma Yeswit dari Jerman beberapa yang sangat semangat. Dan saya merasa bisa lebih membantu kerja di Indonesia itu daripada di Jerman. Nah saya ke sini dan bisa dikatakan agak jatuh cinta dengan Indonesia. Pengalaman saya baik. Saya masuk lewat pintu Jawa, belajar bahasa Jawa sebelum bahasa Indonesia. Dan selalu diterima baik sampai hari ini. Jadi itu sangat membantu saya. Saya cepat sekali memutuskan akan tetap di sini. Tidak, saya kira itu lebih sederhana. Kalau kita mau menjadi warga negara, suatu bangsa lainnya, kita harus masuk ke dalam budaya, dalam etika, dalam adat, dalam cara perasaan. Kalau tidak kita akan terus merasa asing. Jadi itu juga masalah survival. Orang yang tidak menyadari bahwa katakan saja etika sopan santun, pola komunikasi itu berbeda atau tetap merasa itu seperti asing, dia tidak pernah akan kerasa. Dia akan merasa terasing meskipun bahasanya mungkin lancar. Kalau tidak mau merasa terasing, tidak cukup hanya bahasa itu dikuasai. Kita harus ikut merasakan bagaimana masyarakat di lingkungan baru itu merasa itu sangat penting. Pertama, kegigihannya. Dan kedua, untuk kegigihannya dan kesungguhannya untuk memahami kultur orang lain. Jawa terutama, hebat betul orang itu. Bukan saja dia memahami, tetapi gaya hidup Jawa itu dilaksanakannya. Itu hebat sekali. Pada tahun 1969, pimpinan kongregasi memberi tugas baru pada Magnis untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi filsafat di Jakarta. Bersama beberapa rekannya di Kongregasi Serikat Jesuit dan juga Ordo Fransiskan, akhirnya Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara atau STFD berdiri. STFD diproyeksikan menjadi pusat studi dan penelitian falsafah di Jakarta. Magnis juga menetapkan perguruan tinggi ini terbuka bagi para mahasiswa dari semua agama dan kepercayaan. Maka dari awal sekolah ini terbuka untuk umum, bukan hanya untuk calon-calon pastor. Berarti semua calon pastor wajib untuk kuliah di sini sebagai bagian dari proses pendidikannya. Tetapi filsafat itu kan membantu juga untuk pertama-tama melatih orang untuk berpikir kritis, kritis, sistematis, dan juga mampu untuk mendialkan juga dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Sehingga misalnya di sini yang pasca sarjana ini, kan kebanyakan mahasiswanya orang-orang yang sudah pekerja, kemudian mereka juga memiliki latar belakang disiplin ilmu lain. Mereka kuliah di sini justru untuk memperdalam ilmunya, sekaligus juga memang ada yang nantinya menjadi dosen, itu juga ya bisa memperluas mahasannya. Bagi Magnis, dialog antarumat beragama adalah sebuah keharusan yang terus-menerus harus diupayakan. Karena dengan begitu kerukunan akan terwujud. Pada dasarnya, semua agama menerima pluralitas, karena kenyataan faktual yang tak dapat terbantah. Hingga kini, Magnis masih aktif berdiskusi dengan para tokoh agama lainnya pada forum-forum tertentu. Menurut saya paling penting komunikasi. Toleransi yang sebetulnya nyata-nyata ada dalam masyarakat itu karena orang berbeda agama, berkomunikasi dengan lancar, dengan tetangga, dengan rekam kerja, tidak ada masalah, dan di situ lalu juga tidak ada keturigaan. Tapi kalau misalnya di dalam suatu paroki dari umat katolik, mau dibangun apresiasi terhadap umat peragama lainnya, harus komunikasi, harus bertemu, misalnya pastor ketemu dengan tokoh muslim setempat silaturahmi, dengan saling mengenal perasaan asing, jadi perasaan yang menimbulkan macam a priori curiga, itu akan berkurang lalu tahu kita mengerti kita semua manusia dengan kelemahan tetapi juga kekuatan. Jadi bagi saya penting sekali membangun jalur-jalur komunikasi. Jangan berjalan berdampingan tetapi asing. gilang id Carnage Jangan berdampingan tetapi Jadiس sejap nanas Belakangan permasalahan relokasi atau penggusuran di sebagian tempat di Jakarta marak terjadi. Persoalan ini ternyata juga tak luput dari pandangan Magnis. Baginya, penggusuran merupakan sebuah perbuatan yang tidak pantas dilakukan bila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemiskinan dan orang-orang miskin di Jakarta tentu menjadi hal yang tidak boleh terabaikan dalam realitas hidup saat ini. Penggusuran itu di beberapa tempat perlu, tapi ada syaratnya. Syaratnya bahwa orang yang digusur itu tidak dirugikan. Jadi penggusuran hanya dengan argumen bahwa itu penting demi perkembangan kota itu harus ditolak. Itu bertentangan dengan akasasi manusia, juga tidak manusiawi. Jangan kita bangun suatu kota yang nyaman dengan menghancurkan seratus ribu orang miskin. Itu tidak bisa. Tidak akan ada berkat untuk suatu kota kalau dibangun di atas tangisan orang miskin. Jadi mungkin saja memang harus digusur untuk macam-macam proyek. Jadi perlu juga ada dasar hukum untuk itu dan saya kira ada dasar hukum. Tetapi harus mereka yang digusur harus dibantu supaya bisa hidup secara wajar selanjutnya. Kalaupun itu berarti bahwa biaya penggusuran menjadi lebih mahal atau penggusuran lebih lambat. Ya harus diperlambat. Jangan menggusur orang yang kemudian misalnya duduk di jalan itu barbarit. Itu tidak boleh. LGBT itu masih darah sembunyi-sembunyi. Memang ada orang yang terjangkit penyakit ini. Tapi belum ada yang berani muncul di permukaan. Permasalahan lain yang turut mengundang komentar Magnis ialah isu terkait LGBT serta pernikahan sesama jenis. Magnis berpendapat, kelompok LGBT juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dihormati dan tidak didiskriminasi. Namun kelompok LGBT diharapkan untuk tetap menjaga sikap dan perlakuannya di hadapan halayak. Saya tidak melihat bahwa LGBT menjadi suatu masalah bagi masyarakat Indonesia. Itu berapa persen. Mereka juga manusia, mereka juga harus diperlakukan menurut kemanusianya adil dan beradab. Peri kemanusianya adil dan beradab. Jadi kita jangan campuri hidup pribadi orang lain. Itu penting sekali. Jadi LGBT juga manusia biasa, warga negara biasa. Mereka tidak menurut saya bisa mengharapkan semacam pengakuan misalnya perkawinan homo. Saya tolak. Mengapa? Karena masyarakat tidak berkepentingan. Itu kan hanya menyangkut dua orang. Ya silahkan saja hidup bersama kalau saya tidak keberatan. Tetapi masyarakat berkepentingan bahwa pria dan wanita itu hidup bersama teratur didukung oleh masyarakat supaya ada keturunan. Dan keturunan bisa menjadi besar dalam keluarga. Jadi ini dari sudut LGBT juga sih terima ada perbedaan. Lain halnya dengan pernikahan sejenis. Magnis menentang keras akan hal ini. Pernikahan merupakan persatuan pria dan wanita yang menghasilkan keturunan. Sehingga harus tetap dilakukan melalui upacara pernikahan resmi. Walau demikian, Magnis tetap berpesan apa yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai orientasi seksual berbeda atas kemauannya sendiri bukan menjadi urusan negara ataupun orang lain. Di beberapa negara yang sudah mempunyai perkawinan homo, saya tidak mendukung itu. Dan saya kira gereja saya tidak akan mendukung itu. Tapi saya mendukung bahwa kita menghormati orang yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Itu urusan mereka sendiri. Beliau sangat memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Martabat manusia itu sangat tinggi sehingga sangat peka akan tindakan-tindakan yang melanggar keadilan. Dan concern beliau terhadap kelompok yang miskin dan menerita juga nampak dari dulu. Itu beliau selalu ada solidaritas dengan kelompok-kelompok yang cenderung dipinggirkan di dalam masyarakat. Kalau berusaha bersama, toleransi, saling menghormati, katakan saja pluralisme, itu tidak berarti harus mengatakan semua agama sama, justru tidak. Jadi memang kita masing-masing punya keyakinan. Keyakinan itu ada perbedaan. Tetapi kita menghormati bahwa orang lain punya keyakinan lain atas dasar bahwa akhirnya dia tidak mungkin ada kecuali dia ada tempat di dalam rencana Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan? Kita tidak tahu. Jadi kemampuan untuk saling menerima dalam keberlainan. Maknis merupakan satu dari sejumlah ilmuwan Indonesia yang gigih membahas permasalahan bangsa dari sudut etika. Baginya, etika bukanlah moral, melainkan ilmu atau telaah kritis dan sistematis tentang ajaran moral. Etika bukan hanya sekedar mendukung kebaikan dan menentang keburukan, melainkan memaparkan mengapa manusia perlu memilih untuk bersikap demikian. Manfaat praktis itulah yang membuat Maknis terus menerus tekun dalam menyajikan studi etika. Ia berharap warga negara sanggup mengembangkan sendiri moralitas-moralitas baru dan memperbaharui moralitas lama. Sebab niscaya, moralitas dapat bergeser mengikuti perubahan-perubahan di pelbagai bidang kehidupan. Maknis juga merupakan sosok yang terus menyuarakan tentang Pancasila. Ia merangkum pengertian Pancasila sebagai pemersatu bangsa atas segala perbedaan yang ada. Ia juga berharap Indonesia memiliki pemimpin yang berpegang teguh pada cita-cita luhur Pancasila. Bung Karno mencetuskan Pancasila untuk mengatasi sebagai pemecaan masalah yang serius. Masalah yang serius itu adalah apakah Indonesia menjadi negara Islam atau negara sekuler nasionalistik. Sekarang mengatakan dua-duanya tidak. Pancasila. Dan itu disefakati. Dan sebagai akibat, Pancasila dalam bentuk akhir yang masuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan, itu Pancasila yang menghilangkan segala petunjuk bahwa agama mayoritas mempunyai kedudukan khusus. Saya selalu amat kagum dengan hal itu. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, kita tidak akan tahu mana agama mayoritas. Itu suatu tanda kebesaran hati agama mayoritas yang menyetuju itu. Dengan demikian Pancasila berarti konsensus bangsa bahwa kita saling terima dalam identitas masing-masing. Jadi orang Islam tidak perlu kurang Islam karena menjadi Indonesia. Orang Hindu tidak perlu kurang Hindu karena menjadi Indonesia. Orang Katolik tidak perlu kurang Katolik sebagai Indonesia. Dan semua itu sama-sama warga negara dengan segala kewajiban dan hak warga negara. Itu inti Pancasila. Sangat setuju, sangat setuju. Semua dinamika itu harus apa? Pancasila itu harus ditafsirkan secara dinamis. Mungkin generasi yang akan datang, tafsirannya lain lagi. Jadi tetap di situ. Kalau tidak, nanti Pancasila akan menjadi fosil. Harus diterjemahkan, ditafsirkan terus menerus. Lalu dia bisa bertahan. Sebagai ideologi, sebagai persahabat kebangsaannya. Kalau di Indonesia sudah jelas kita perlu pemimpin yang membuat, yang sadar dalam dua dimensi. Yang satu itu dimensi berbuat, yang satu itu dimensi menjadi guru bangsa. Dalam dimensi berbuat, tentu kita mengharapkan bahwa pemerintah, tapi di dalam bidangnya juga legislasi dan sebagainya, betul-betul berpegang pada cita-cita Pancasila. Tidak mengizinkan diskriminasi, tidak mengizinkan minoritas apapun dimanapun dicurangi, tidak mengizinkan emosi-emosi kekerasan merajalila, tidak mengizinkan kekerasan. Kekerasaan harus mutlak ditolak sejak semula, tetapi juga mendidik bangsa dengan menjelaskan pada bangsa bahwa kita ini hidup bersama, harus saling menghormati. Misalnya juga kelompok-kelompok di luar enam agama yang diakui perlu dihormati. Tidak boleh mereka itu diansam atau sebagainya, mereka juga berhak hidup sesuai dengan yang disadari di suara hati sebagai perintah Tuhan. Itu sangat tergantung dari para pemimpin. Pancasila Kita memberi semangat, yaitu kita saling menghormati di dalam identitas. Menurut saya itu sebetulnya Pancasila. Pancasila itu kan oleh Soekarno ditutuskan bukan sebagai semacam filsafat Indonesia. Dia tidak mau berfisafat, dia mau mengecahkan masalah mengancam persatuan bangsa negara itu atas dasar apa? Atas dasar Islam atau atas dasar nasionalisme sekuler, lalu dia keluar dengan Pancasila. Dan Pancasila itu sebetulnya konsensus bangsa untuk saling menerima dalam identitas. Satu, tadi kita sosial pembela pelurasma. Yang kedua, kita sering menghormati. Dan yang ketiga, yang saya agak kaget tapi senang, bagi manusia, Islam Indonesia itu toleran. Walaupun kita ada macam-macam ya, tapi menurut dia itu mungkin dibandingkan dengan Arab. Itu bagi saya luar biasa. Dia jujur. Saya sangat mengharapkan bahwa Indonesia itu tetap Indonesia berpancasila, bersatu, demokratis, dengan hak-hak azasi manusia yang plural di mana kita saling menerima. Dan itu mungkin tambah aktual melihat begitu banyak negara di mana itu tidak berhasil. Sampai sekarang Indonesia berhasil, semoga terus berhasil. Indonesia patut berbangga memiliki sosok Indonesianis seperti Magnis. Tiada lelah menyuarakan kemanusiaan, toleransi, dan berbela rasa, demi melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan tentram. Tetap berkaya, jangan putus asa, perbaiki bangsa ini, dan sampaikan itu secara jujur dan berani. Pesan saya adalah mari kita baharui dekat untuk betul-betul saling menerima dari Sabang sampai Merauke. Dalam identitas masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, bersetia menerima perbedaan, dan bersama-sama membangun suatu masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!